Pemirsa calon presiden nomor urut 3, Ganjar Panowo, mengunjungi rumah pemulihan West4Change, jasa profesional pengelolaan sampah di kawasan pendurenan Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Ganjar bersama warga membahas soal pengelolaan sampah yang berpotensi menjadi ekonomi sirkular dan meminimalisir penyebab bencana akibat sampah. Kunjungan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Panowo, ke West4Change, perusahaan jasa profesional pengelolaan sampah di kawasan pendurenan Kota Bekasi, Jawa Barat, disambut antusias dari para pelaku sektor informal persampahan. Bahkan Ganjar menyempatkan diri berdialog dengan para pemulung dan ibu-ibu penggerak bank sampah untuk membahas persoalan sampah di Indonesia. Sejumlah strategi dan teknologi yang diinisiasi West4Change menjadi solusi dari permasalahan sampah yang berkepanjangan. Ganjar juga mengapresiasi West4Change serta para penggerak lingkungan yang telah menyelamatkan sampah lebih dari 10 ribu ton sehingga bernilai ekonomi serta mencegah pencebaran lingkungan. Saya kira ini contoh yang cukup bagus yang bisa kita tunjukkan kepada publik prakteknya sudah terjadi sejak tahun kapan? Kami dari 2015. 2015 mereka sudah mengelola. Kalau kemudian ini bisa diberikan kepada masing-masing RW saya kira mereka akan bisa menyelesaikan persoalan sampah dari awal. Dan ini butuh edukasi tidak semudah kita bayangkan. Tapi contoh ini adalah contoh terbaik yang saya kira tinggal mereplikasi saja. Momentum ini pun menjadi sebuah kolaborasi dan komitmen capres nomor urut 3 untuk berkontribusi memperbaiki ekosistem persampahan di Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Galuh Pandu, Dede Rudi, Ayus melaporkan.